Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Wimit Mufiha Mahasiswa Problem Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Cokoraminoto, Jakarta Dengan nomor induk mahasiswa 20-2020-0007 Di video kali ini, saya akan melakukan sebuah wawancara terstruktur Untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila Yang diampu oleh Bapak Heri Kurnia, SPD-MPD Oke, sekarang kita sudah bersama narasumber kita Dia adalah seorang siswa dari MTS Negeri 7, Bantul Namanya siapa? Meronika Rostyan Keren Kita langsung saja ya, kepertanyaan pertama Apa pengertian Pancasila menurut bahasa? Pancasila menurut bahasa 2, Panca adalah 5, Sila adalah dasar, jadi Pancasila adalah 5 dasar Oke, menurut kamu sendiri, apa pengertian Pancasila? Pancasila adalah dasar yang dijadikan pada orang-orang berbangsa dan berbegara Kamu hafal atau tidak sila-sila Pancasila? Hafal Coba sebutkan dari awal sampai akhir Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanuhianya adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam pengusyawaratan dan perwakilan 5. Keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Coba sebutkan dalam Pancasila yang sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam pengusyawaratan dan perwakilan Oke, pertanyaan selanjutnya Apakah kamu sepakat jika dasar negara kita adalah Pancasila? Ya, saya sepakat karena dalam Pancasila sebenarnya terkandung Dilihat yang baik untuk dijadikan pekerjaan berbangsa dan pernegara Kemudian, bagaimana pendapat kamu jika Pancasila atau dasar negara kita diganti? Menurut saya, jika Pancasila diganti, maka akan terjadi kekacauan Pancasila politik misalnya, hal ini akan menjadikan banyak pelambang-pelambang tidak bersatu Baik, baik, seperti itu Kemudian, tanya selanjutnya Lambang negara kita adalah burung-burung Di setiap lambangnya itu kan mempunyai makna Untuk yang bagian kepala menengah ketanam itu apa maknanya? Kepala menengah ketanam adalah melambangkan kebenaran Oke, ada jumlah leher? Jumlah leher ada berapa? Eh, bulu leher maksudnya? 45 Artinya? Melambangkan dua angka terakhir tahun kemerdekaan Kemudian, jumlah bulu ekor ada berapa? 8 Artinya? Melambangkan tanggal bulan kemerdekaan Oh ya, kemudian yang terakhir, di pagi burung-burung itu kan ada kita Kita tulisannya di neka tunggal ika, itu artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu jual Sekarang kita ke pertanyaan terakhir Berikan contoh konkret penerapan fantasilah di zaman sekalat ini Menghormati pendapat orang lain Menghormati antara empat beragama Mencintai budaya Indonesia Oke, pertanyaannya sudah habis ya Terima kasih banyak sudah mau menjadi narasumber saya Oke, baik mungkin cukup sekian Wawancara pada kali ini Dari saya pribadi mohon maaf Apabila banyak terjadi kesalahan dalam wawancara ini Baik, saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!